Wakaf di bulan suci Ramadhan yuk! InsyaAllah 2019 Yufit ganti kantor. Kami tunggu ya! Jemaah sekalian yang kami hormati. Salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk. Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan. Identik dengan keburukan. Identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, Kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia punya nafsu. Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman Innan nafsa la ammaratum bissu Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, Kenapa kok manusia Dikasih oleh Allah Nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh? Buat apa? Apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, Gimana kita mau makan? Gimana kita mau minum? Kalau nyenengan lagi enggak nafsu, Mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu. Males kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis. Kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan. Kita punya anak. Kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, Gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, Dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu? Tidak mungkin. Lalu bagaimana kita menyikapi nafsu Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu. Di sisi yang lain, Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan, Kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Orang bisa ampekan, mati. Gue jenis dengan ini, makan pakai nafsu. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama. Syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, Ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, Aids. Apa? Aids. Gonta ganti, pasangan. Terus bagaimana Ustadz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Ya. Sekarang ini kita lagi diatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja, kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan sama istri dan pasangan saya. Itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit! Adhan subuh, berhenti. Dit! Adhan maghrib, labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Naik rokok melebusin ganti. Ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali. Ustaz saya meninggalkan rokok. Ya, harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wa nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti bujang. Nanti bujangnya siapa? Netek. Apa ya Ustaz? Orang percaya jajal ngono. Jangan punya bayi dibiarkan. Nggak disapih. Nanti bujang temenan. Temenan kusat. Temenan kok. Ada kisah nyata. Nanti kelas 6 SD. Sia wah. Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi. Wa intaf tim hu yan fatim. Ketika bayi itu saatnya disapih. Dia disapih. Maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel. Ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu. Yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat. Yang enggak gampang. Terbawa perasaan. Maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sehingga minyak kayu putih. Apalagi. Broto wali. Anak sehingga di. Apa jenisnya? Tenso plus. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit. Ustadz mulutnya pahit. Orang ngerokokan jenisnya apa? Pahit. Neknya ngerokok malah pahit. Harus dilawan. Enggak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urib bok? Ya. Cereso. Wah nyunak orang ngerokok mati. Cereso apa lah? Lombok. Ya. Orang bisa mikir loh. Gue mau lolos jam orang mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan. Mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru. Untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini. Kalau tanya kepada istri-istri jenengan. Jujur. Istri jenengan pasti akan mengatakan orang senang. Kalau jenengan itu. Yakin wala gokin. Orangnya ceritanya. Alhamdulillah baju aku ngerokok. Orangnya. Ngobok ini. Istri saya diem saja. Gue orang diem. Gue senep. Arab ngomong orang wani. Bukan karena dia itu rela. Enggak. Dia enggak suka. Baunya. Anak-anak lagi. Kemudian lingkungan. Polusi. Duit yang mubah. Bayangkan. Sepuluh ribu tiap hari. Kalau sepuluh hak. Sepuluh ribu gue. Gue becer kan. Masya Allah. Apa mani gue infak. Memecit. Jenengan itu sebulan. Wis duit tabungan. Bira gue. Jelungan itu sebu. Masya Allah. Peng sepuluh tahun. Bisa gue kaji gue. Coba bayangkan. Tiga ratus ribu. Kali dua belas. Kali sepuluh. Bisa gue mengangkatkan. Mudah-mudahan di bulan Ramadhan ini. Kita bisa membuka lebaran baru. Untuk bisa mengatur. Syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.